Sederlun Komisi Independen Pemilihan atau KIP-AC melaksanakan Zikir Akbar Pemilu Damai 2019 di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Rabu Malam. Zikir Akbar tersebut dihadiri oleh Komisioner KPURI Ilham Saputra, Komisioner KIP-AC, Perwakilan Unsur Forkopimda, serta sejumlah warga Banda Aceh. Komisioner KPURI Ilham Saputra dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemilu yang tinggal tujuh hari lagi, yaitu 17 April 2019. Dia meminta masyarakat untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pelaksanaan pemilu di Indonesia secara umum dan Aceh khususnya dapat berjalan sukses. Acara Zikir Akbar itu juga menampilkan gambus dari Majelis Zikir Nurun Nabi. Zikir dan doa bersama tersebut diisi oleh Tengku Zamhuri Ramli, Pimpinan Majelis Zikir Nurun Nabi, Abi Syukri Daud, Pimpinan Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah Gampung Pangoh, dan Tengku Asyari Ibrahim, Pimpinan Majelis Zikir Mujibur Rahman. Ya Allah SWT Kami bersyukur kepada Almu Ya Rahm, saksikan Ya Allah, malam ini kami bersumbuh-sumbuh memujiimu Ya Allah, jauhkan mereka dari berbagai macam fitnah-fitnah Ya Allah, dan pertegumukanlah kami nanti Ya Rahm, di tempat yang paling mulia Ya Allah, selamatkan iman anak-anak kami, keluarga kami Ya Allah. Salam alaikum, selamatkan iman anak-anak kami, keluarga 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 kami, Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV